Sudah direncanakan dengan tujuan membunuh kehak terpesona oleh klien kami dan memiliki motif politis untuk meningat posisi klien kami sebagai pihak publik. Tim Kuasa Hukum Anggota DPR Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, PKS, Bukhari Yusuf, BIE, menepis kliennya disebut telah melakukan kekerasan dalam rumah tangga, KDRT, terhadap mantan istri sirinya, MY yang berusia 34 tahun. Ketua Tim Kuasa Hukum Bukhari, Ahmad Mihdan menekankan, Bukhari tidak melakukan kekerasan kepada MY. Yang pertama, kata Ahmad, bukan merupakan KDRT. Itu tidak benar. Itu yang disampaikan. Poinnya yang agak khusus, ujar Ahmad dalam jumpa pers di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat, 26 Mei 2023. Ahmad menjelaskan, tindakan MY yang melaporkan Bukhari ke Polisi hingga Mahkamah Kehormatan Dewan, MKAD, DPR sudah terlalu jauh. Dia mengklaim, dalam pengusutan yang dilakukan oleh Polresta Bes Bandung. Tidak ditemukan bukti yang membuktikan bahwa telah terjadi tindak pidana oleh Bukhari. Ada pun laporan yang disampaikan oleh pihak MY merupakan tindak pidana penganiayaan ringan mengacu pasal 352 KUHP, bukan KDRT, sehingga menafikan tuduhan bahwa klien kami melakukan KDRT, dan hal itu pun masih dalam tahap penyelidikan, kata Ahmad. Bahkan, ia menilai, perbuatan pihak MY justru menyakiti istri sahbuk Hori dan kedua anak perempuannya. Ahmad menuding pihak MY telah melakukan fitnah yang menciptakan tafsir liar di tengah masyarakat. Lalu, Ahmad menduga ada unsur politis di balik pelaporan MY terhadap Bukhari ini. Kenekatannya untuk menyampaikan fitnah ke publik diduga sudah direncanakan dengan tujuan membunuh karakter personal klien kami dan memiliki motif politis. Mengingat posisi klien kami sebagai figur publik yang memiliki posisi strategis dan disampaikan di tahun politik, jelas Ahmad. Sementara itu, Ahmad membeberkan MY merupakan seorang pasien di Rumah Sakit Kecanduan Obat, RSKO, Cibubur, Jakarta Timur. Baik, saya menilai yang pertama bahwa tim hukum MY menyesalkan pemerintahan yang hanya menanggung dari satu sumber, yakni dari pihak MY, dan kami nilai memuatkan pemerintahan yang tidak objektif dan akurat sehingga menyebutkan MY serah kutur kami. Yang kedua, bahwa tim hukum MY menyayangkan pemerintahan yang tidak akurat ketekan pemerintahan yang hanya menanggung dari satu sumber, dan 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 tidak sepatutnya dikonsumsi oleh kutur kami yang tidak terpanggung jawab, sehingga menjadi politik misi publik dan menimbulkan saksi yang tidak dikenal masyarakat dan menimbulkan kegagungan. Tiga, bahwa tim hukum MY telah dibentuk bernama tim apokasi memproduksi, untuk merespos kegagungan yang terdapat kami untuk kami, baik secara moral maupun secara materiel, dan akan melakukan segala menurutupaya hukum, melayani dan amat pemerintahan. Tumpah tim hukum MY menilai apa yang dilakukan oleh siap MY sudah terlalu jauh, karena berdasarkan hukum MY yang ada dalam proses hukum Yogyakarta Bandung, tidak dikenalkan hukum MY yang menunjukkan bahwa ternyata perkhidmatan yang dilakukan oleh pemerintahan kami. Tepun laporan yang disampaikan oleh siap MY sudah terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Tepun laporan yang dilakukan oleh pemerintahan kami, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh, tidak terlalu jauh. Terlalu jauh, tidak 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 terlalu jauh. pertimbangan dari masyarakat menilai alburasi informasi yang terdapat 6 tim B menilai laporan dari ini ke NKD BPNR dan kenaikan tanya untuk menyampaikan titah ke publik tim Buga sudah direncanakan dengan tujuan membunuh karakter personal PN kami dan memiliki manti politis mengingat posisi yang memiliki posisi strategis dan dikasih Jakarta 26 Mei 2023 tinggi pun advokasi 2 diusur dikasih lihat Pak dikasih lihat Pak dipegang Pak dikasih lihat Pak terima kasih 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 Ini kan tadi kan di poin lima disebutkan bahasanya ini fitnah ya, kepada Mbak Dwi, kalau memang ini fitnah tapi kenapa Pak Dwi ini mundur dari TPR dan sebelumnya Pak Adang juga menyebut ini sudah diusuk oleh partai sudah beberapa bulan yang lalu. Yang pertama berapa kemimpinan dari partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai. Yang pertama berapa kemimpinan dari partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai. Yang pertama berapa kemimpinan dari partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai. Yang pertama berapa kemimpinan dari partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai itu adalah kesukaan yang diusuk oleh partai. Pak Terima kasih. 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 di Hotel Sultan amat 1405 tanggal sekitar bulan Januari apakah klien Bapak ada menceritakan soal itu itu yang pertama, yang kedua saya hanya klarifikasi ada transfer uang dari klien Bapak ke M selama menjadi istri dari bulan Januari kalau Bapak tadi mengatakan pencerahan secara agamanya itu bulan April ada catatan itu sampai bulan September itu aliran uang ratusan juta bahkan di salah satu bulan Mei ada permintaan uang 10 miliar dari klien Bapak sebentar dari klien Bapak ke korban M kemudian ada permintaan 500 euro ketika klien Bapak ke Madrid itu yang keluar publikifikasi kemudian terkait detail yang didugaan KBRT apa klien Bapak menceritakan detail apa yang terjadi di 24 Februari di 19 Juli 20 Juli 3 dan 4 November perjalanan dari Bantung dan ke Depok apa yang klien Bapak menceritakan soal itu bahwasannya di tanggal-tanggal tersebut itu yang terjadi KDRT yang bersama bahwa kami tidak belum belum ya oke tetapi yang berkaitan dengan KDRT sudah ada oke belum atau tidak boleh saya lanjutkan Pak boleh Bapak tadi mengatakan perceraian seiringnya secara agama April November itu setelah KDRT atau sebelum sesudah perceraian jadi sebelum perceraian sebelum perceraian April sama November itu beda lupa April dan November Bapak tadi menyampaikan itu April atau perceraian kemudian ini November oke November TNSKO November TNSKO nya sebelum itu sebelum perceraian sebelum perceraian dan dari RSKO benar atas nama dokter Mario dan apa kesimpulan dokternya apakah memang dia depresi atau bagaimana karena ada ada teman-teman pasien teman-teman media dan jelas bahwa kami Pak masih ada SKU bukan klien Bapak konfirmasi saya lagi informasinya bukankah klien Bapak juga diberikan reser obat penenang tanggal 6 November bahwa resep untuk dia berobat itu ada di saham yang saya bukan untuk beli ya untuk masing oke saya pikir kita bisa bagi dulu dengan dia nanti saya sudah sampai saat ini memang yang beli ingin konsentrasi kalau itu tidak sesuatu lalu buat dia secara pribadi dan memutuskan untuk sementara bagian lain apakah ini ada kaitan dengan nabir satu di jual penggunaan isi oleh orang politik di jual sebagai paharan hingga kita apa yang dirungkapkan yang pertama kita merupakan adil yaitu tidak yang disampaikan yang terdua bahwa memang kami mengandalkan mandan semua ini jadi saya tidak mencoba saya mencoba saya lanjutkan 4 oke ya sebetulnya intinya lebih pada Pertengkaran mereka Ini sebenarnya masing-masing bisa jadi tolman Makanya ini masuk ke wilayah itu Membunyai itu Kecuali nanti proses penyelitian Sebelum mana Hanya sebetul soalnya apa sih Soalnya bumi pada bergerak Dia tidak nyaman Bersama itu tidak nyaman Amat tegang Amat tegang Selama Terima kasih sudah nonton Jangan lupa like, subscribe, dan share ya Terima kasih sudah nonton